Setan Harpa Jilid 31 Tamat. Aku lupa menanyakan sesuatu hal, apakah mereka berdua telah beristriwa ah, kalau soal itu sih aku kurang begitu tahu. Jawab iblis cantik pembawa maut. Sudah sahut Ong Bun Kim cepat. Hahaha, sungguhkan perkataan itu seru Lu Hang sambil menjerit tertahan. Benar kenapa, kenapa tidak kalian katakan sedari dulu suara dari Lu Hang itu keras dan nyaring, juga penuh diliputi oleh gejolak emosi. Kalian tidak menanyakan soal itu kepada kami, sedangkan kami pun melupakannya, aku telah mempunyai tiga istri, sedangkan Tia Chong Kuan juga sudah mempunyai seorang kekasih, untuk sesaat lamanya Lu Hang berdiri tertegun di situ, agaknya peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang sangat memedihkan hati mereka. Mendadak kedua orang kakak beradik itu saling berangkulan dan menangis terseduh-seduh. Isak tangis mereka yang memedihkan hati ini sebaliknya malah membuat Ong Bun Kim dan Tia Eng sama-sama menjadi tertegun. Iblis cantik pembawa maut memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim serta Tia Eng, kemudian sambil menekuk bahu Lu Hang dan Lu Yan, hiburnya lembut, kalian berdua tak usah bersedih hati. Mereka, mereka adalah seorang iblis, makil Lu Hang sambil menangis terseduh-seduh. Mereka, mereka telah membohongi kami berdua, mereka toh tidak membohongi kalian apa-apa, kembali hibur iblis cantik pembawa maut sambil menghela nafas. Bagaimanapun juga, bukan suatu hal yang aneh bila ada seorang lelaki memiliki tiga istri empat orang gundik. Tidak, KAA, kam, lah menangis dengan teramat sedihnya, saking pedih perasaannya ia sampai tak tahu apa yang harus diucapkan. Sudahlah, kembali iblis cantik pembawa maut menghibur, bagaimanapun juga toh urusan telah menjadi begini rupa, lagi pula mereka juga tidak termasuk manusia yang melupakan budi. Asal kau dapat bergaul dengan berdampingan perempuan yang lain, sesungguhnya hal ini bukan terhitung suatu masalah besar, tapi setelah kepergian mereka dari sini, mungkinkah akan balik kembali kemari jika kalian pun ikut bersama kami pergi meninggalkan tempat ini, urusan toh beres? Kemungkinan sekali, kami masih membutuhkan bantuanmu dalam menghadapi perguruan Yeulengbon nanti, kau suruh kami ikut ke sana hanya disuruh menerima ejekan dan sindiran mereka tidak mungkin, tidak, kami tiada sanak tiada keluarga, andai kata sikap mereka terhadap kami tidak baik begini saja kata iblis cantik pembawa maut. Kemudian, jika kalian tidak menampik, bagaimana kalau menjadi putriku saja? Jadi andai kata mereka sampai berbuat sesuatu yang menyanyiakan kalian, akulah yang akan membuat perhitungan dengan mereka, setuju bukan keadaan situasi telah berkembang menjadi begini rupa tampaknya terpaksa mereka harus berbuat demikian, Maka Luhang dan Lu Yan bersama-sama menjatuhkan diri berlutut di atas tanah kemudian setelah melakukan penyembahan, ujarnya Ibu angkat, harap terimalah hormat dari kami berdua iblis cantik pembawa maut menjadi girang sekali, katanya kemudian Bagus, bagus! Tak usah banyak adat dengan kedua belah tangannya dia membimbing bangun kedua orang gadis itu, sementara matanya bergidik ke arah Ong Bun Kim dan Tia Eng Kedua orang pembuda itu segera maju bersama ke depan sambil katanya dengan lambat Terima kasih banyak atas kesediaan Yocu, istri, untuk memaklumi keadaan kami Luhang melirik sekejap ke arah Tia Eng lalu berkata Asal kau tidak melupakan apa yang telah kukatakan kepadamu hal ini sudah lebih dari cukup, Tia Eng tak akan melupakan untuk selamanya Bab 98 sudah, sudahlah seru iblis cantik pembawa maut Kemudian, kejadian yang sudah lewat biarkan saja lewat, kita harus layangkan pikiran ke masa depan Nah waktu, sudah tidak pagi lagi, kita harus segera lanjutkan perjalanan mendengar ucapan tersebut Luhang segera berkata kehadapan iblis cantik pembawa maut Ibu angkat, harap kalian menunggu sebentar di sini Aku hendak membereskan buntalanku lebih dulu Sekalian akan kuajak serta satu-satunya dayang yang hidup bersama kami selama ini Kasihan kalau membiarkannya hidup seorang diri di sini baik Pergilah untuk menyelesaikan pekerjaanmu Cepatlah pergi dan cepat kembali Luhang tidak banyak berbicara lagi Dia segera membalikan badan dan berlarian menuju ke Gualuiliantong Tak lama kemudian, ia sudah muncul kembali bersama dengan seorang dayang berbaju hijau Menanti semua orang sudah berkumpul, iblis cantik pembawa maut baru berkata Baiklah, sekarang semuanya telah beres Hayo kita melakukan perjalanan begitulah Satu rombongan yang terdiri dari lima orang perempuan Dua orang lelaki segera berangkat meninggalkan jeram siaoswi kian menuju ke daratan Tionggoan Suatu hari sampailah mereka di suatu tempat yang tak jauh letaknya dari Gua Bucing Toh Mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara dingin Siapa di situ menyusul bentakan tersebut Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Melayang turun persis di hadapan Ong Bun Kim Ternyata yang datang adalah Ye U Ching Begitu menjumpai kehadiran Ong Bun Kim dan Tia Eng di situ Dengan perasaan bergolak keras Ye U Ching segera berteriak keras Engkoh Tia, dia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan Tia Eng dan menangis terisak saking girangnya Tindakan yang dilakukan gadis tersebut sungguh di luar dugaan siapapun termasuk Tia Eng sendiri Ia menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya Nona Ye U, kenapa kau tegur pemuda itu kemudian Kau titik akhirnya kau kembali juga rasa cintanya yang amat mendalam terpancar keluar dari balik ucapannya itu Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa lebar godanya Nona Ye U, jangan lupa masih ada kami semua di sini Masa ditinggal pacaran sendiri merah padam selembar wajah Ye U Ching karena jengah Kemudian kepada Ong Bun Kim ujarnya Te Chu menjumpai Bun Chu tak usah banyak adat pelan-pelan Ye U Ching mengalihkan sinar matanya ke belakang kedua orang pemuda lalu Kemudian bertanya, siapakah keempat orang itu dia adalah Aiku, yang ini Enciku, yang ini Ketika memperkenalkan diri Lu Hong, ia menjadi terhenti sebentar Tapi segera sambungnya kembali, dia adalah istri Tia Chong Kean Apa Ye U Ching segera menjerit tertahan, paras mukanya berubah sangat hebat Dan secara beruntun dan mundur sejauh 3-4 langkah lebih ke belakang Diam-diam tercekat juga perasaan Ong Bun Kim setelah menyaksikan kejadian itu Tapi ujarnya kembali, dia adalah istri Tia Yang Chong Kean Bernama Lu Hong, mendengar perkataan itu, paras muka Ye U Ching segera berubah menjadi pucat Tia Sebagai kan mayat, perkataan dari Ong Bun Kim ibaratnya guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong Dengan cepat membuat Ye U Ching berdiri bodoh dan kaku Membagaikan sebuah patung arca di dalam sebuah kuil Ye A A, hak kekatnya Kenyataan ini merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi perasaan gadis Ritu Air matanya tak segera jatuh bercucuran baga rekan anak sungai Mukanya berubah menjadi pucat Tia seperti mayat Sambil menahan isak tangisnya ia bergumam lirih Kau telah kembali akhirnya kau telah kembali juga Tapi kau kembali dengan membawa seorang istri mendadak Ia menutup muka sendiri sambil menangis terseduh-seduh Kemudian tanpa berbicara lagi ia membalikan tubuhnya berlari menuju ke gua Bu Jing Tong Dengan perasaan tercekat Tia Yang memburu ke muka dan menghadang di hadapan Ye U Ching Lalu serunya dengan cemas Nona Ye U, jangan pergi dulu Coba dengarkan dahulu penjelasanku tidak perlu Kau tidak perlu memberi keterangan lagi bentak Ye U Ching dengan setengah kalap Aku tak sudi mendengarkan perkataanmu lagi Enya kau dari hadapanku tanpa berpikir panjang Telapak tangannya segera diputar sambil menepuk ke depan Sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke dada Tia Yang Dengan cekatan Tia Yang menghindarkan diri ke samping kemudian melompat mundur ke belakang Pada saat itulah Hong Bun Kim Ii empat ke muka dan menghadang di tengah antara kedua orang itu Bentaknya Nona Ye U, tahan mendengar bentakan itu Serta Merta Ye U Ching menarik kembali serangannya sambil mundur dua langkah ke belakang Kemudian sambil mengawasi wajah Hong Bun Kim lekat-lekat Tia bertanya dengan suara yang serak kedengarannya Bun Chu ada perintah apa Ong Bun Kim segera tertawa terbahak-bahak dengan nada setengah menggoda serunya Nona Ye U, tampaknya besar juga api cemburumu Tapi kata orang semakin besar rasa cemburunya Itu menandakan kalau semakin besar pula rasa cintanya aku Nona Ye U, apabila duduknya persoalan tidak diketahui dengan jelas Lebih baik jangan mengumbar rasa cemburumu lebih dulu Tahukah kau, coba kalau kami tidak diselamatkan jiwanya oleh Nona Lu Sudah sedari dulu nyawa kami pulang ke Alembaka Oha Jadi ia menikah dengannya lantaran untuk membalas budi pertolongan itu Dalam pada itu, Lu Hang telah berjalan menghampiri Ye U Ching Kemudian ujarnya dengan lembut Nona Ye U, dalam peristiwa ini kamilah yang bersalah Sesungguhnya dia memang tak mau menikah denganku Secara ringkas dia lantas menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi Menceritakan juga di mana letak luka yang diderita Ong Bun Kim berdua Sehingga mau tak mau terpaksa mereka harus memaksa kedua orang pemuda itu untuk mengawini dirinya berdua Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ye U Ching segera menghela napas panjang katanya Kalau begitu aku yang sudah salah menuduh kalian Seandainya Tachi berdua tidak menolong mereka Mungkin jiwa mereka berdua sudah melayang sedari dulu Sudahlah, aku, aku tidak akan menyalahkan kalian Kalau begitu, kau bersedia memaafkan aku Bukan kau tidak seharusnya meminta maaf kepadaku Sebab kau sana sekali tidak bersalah Kalau memang begitu, kau harus kawin dengan Tia Congkoan Aku tahu dia sangat mencintai dirimu Bersediakah kau untuk mempunyai suami yang sama dengan Ku Ye U Ching menghela napas panjang Agaknya dia tak menyangka Kalau Luhang memiliki jiwa yang begitu terbuka Kepada Luhang segera ujarnya Asal kau bersedia, aku akan berterima kasih sekali kepadamu Apapula yang akan ku katakan lagi Suatu pergolakan samudera cinta Akhirnya berhasil juga ditenangkan kembali Maka Ye U Ching lantas berkata kepada Ong Bun Kim Semua anggota perguruan mengira kalian berdua telah lewas di tangan musuh Bagaimana dengan kau kau cu tanya Ong Bun Kim kemudian dengan cepat Kemarin dulu dia sudah kembali ke markas selama beberapa hari belakangan ini Apakah di dalam perguruan telah terjadi sesuatu peristiwa yang luar biasa tidak ada Cuma selama dua hari belakangan ini dalam perguruan telah kehilangan dua puluhan orang anggota kita Malah termasuk juga di antara nyati tengkok dan kelelawar malam Ah 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 masa benar-benar sudah terjadi peristiwa semacam itu Betul mari kita cepat masuk selesai berkata Dengan suatu gerakan yang amat cepat Ong Bun Kim segera meluncur ke depan dan menerobos masuk ke dalam gua Bu Jing Tong Dalam pada itu wakil ketua Tan Liu Giyok bin Hiap Tiang Seng Lojin Tai Hek Chin Kun Kuan Xiao Chiu sekalian beserta ratusan anggota perguruan lainnya telah menyambut kedatangannya di luar gua Pe Chiu sekalian menyongsong kedatangan Bun Chiu di dalam markas besar perguruan Kata Tan Liu Silahkan kalian semua bangkit berdiri ucap Ong Bun Kim Terima kasih Bun Chiu serintak semua orang bangkit berdiri Ketika Dewi Mawar Merah bersua kembali dengan Hian Ihli Hiap Kedua-duanya saling berpelukan Sam Lil menangis terseduh-seduh Ong Bun Kim sendiri setelah bertemu dengan ketiga orang istrinya yakni Lan Shok Ling Kuan Shok Kim dan bunga iblis dari neraka Ia baru memperkenalkan iblis cantik pembawa maut kepada semua orang Serintak semua orang bangkit berdiri dan memberi hormat kepada iblis cantik pembawa maut Setelah itu Tan Liu baru berkata kepada Ong Bun Kim Bun Chiu bagaimana ceritamu sehingga bisa meloloskan diri dari mara bahaya Ong Bun Kim lantas mengisahkan kembali pengalamannya selama ini Sekalian memperkenalkan Lu Hang dan Lu Yan kepada semua orang Lu Yan pun lantas memberi hormat kepada Lan Shok Ling, Tan Hang Hang serta Kuan Shok Kim Sementara ketiga orang gadis itu pun menaruh rasa suka dan sayang kepada Lu Yan Berhubung gadis itu telah menyelamatkan jiwa Ong Bun Kim Setelah suasana santai berlalu, dengan wajah serius Ong Bun Kim baru berseru Hu Bun Chiu Tecu ada di sini Konon dalam perguruan kita telah kehilangan belasan orang anggota perguruan tanpa diketahui jejaknya lagi benar Kenapa maaf Bun Chiu, Tecu tak mampu untuk memecahkan teka-teki ini Meski penyelidikan telah dilakukan dengan seksama, akan tetapi hasilnya tetap nihil Mendengar jawaban tersebut, Ong Bun Kim mengerutkan dahinya rapat-rapat Ia merasa kejadian tersebut sesuatu yang mustahil bisa terjadi Masa dua puluhan orang anggota perguruan bisa lenyap dengan begitu saja hingga hilang tak berbekas Akhirnya Ong Bun Kim memimpin para anggota perguruannya masuk kembali ke dalam gua Bu Jing Tong Setelah Tan Liu menyerahkan kembali pedang Sin Kiam tersebut, berkatalah Ong Bun Kim Silahkan kalian beristirahat, jika ada urusan kita bereskan besok saja Semua anggota perguruan segera mengundurkan diri dari ruangan pertemuan dan kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat Ong Bun Kim dengan mengajak Lan Shok Ling, Tan Hang Hang, Kuan Shok Kim dan Lu yang kembali ke dalam kamarnya sendiri Makin dipikir persoalan itu dia merasa kejadian ini semakin mencurigakan dan sama sekali tak masuk di akal Kepada Kuan Shok Kim tanyanya kemudian, adik Kuan, ketika terjadi peristiwa tersebut, apakah kau sama sekali tidak tahu apa-apa? A-a-a-a masa begitu aneh kejadiannya? Kapan terjadinya peristiwa itu hari ini dan kemarin mendadak satu ingatan melintas dalam benak Ong Bun Kim Tanyanya kembali, siapa-siapa saja yang turut lenyap dalam peristiwa aneh yang terjadi kali ini Satu persatu Kuan Shok Kim segera menyebutkan nama-nama mereka yang turut lenyap dalam peristiwa itu Ternyata di antara yang lenyap itu selain si kelelawar malam dan tamu pembawa lampu Terdapat juga kau cu dari hiat hao kau dan ceng cu dari peim ceng Mendadak Ong Bun Kim bangkit berdiri dan berjalan keluar dari kamar Kau hendak kemana dengan cepatan Hang Hang bertanya Kalian tidurlah dulu, aku akan keluar Setelah berada di luar pintu, Ong Bun Kim langsung menuju ke kamar tidurnya Hu Bun Chu Tan Liu Jarak antara kamar Hu Bun Chu dengan kamarnya hanya selisih beberapa langkah saja Ong Bun Kim segera mengetuk pintu Siapa dari ruangan terdengar suara dari Hu Bun Chu Tan Liu menyaut Hu Bun Chu, aku, Tan Liu segera membuka pintu dan buru-buru memberi hormat Katanya cepat Bun Chu, ada urusan apa malam-malam begini kau berkunjung ke dalam kamar ku Hu Bun Chu Terhadap lenyapnya para anggota perguruan kita Apakah kau sudah mengutus orang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan yang seksama? Sudah, sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama Akan tetapi hasilnya nihil Kalau begitu coba undanglah kemari Tiang Siang Lo Jin membahas bersama persoalan ini Baik setetah mengiakan Tan Liu segera berangkat dan berjalan keluar dari pintu ruangan Begitu Tan Liu sudah berlalu dari dalam ruangan Dengan suatu gerakan yang amat cepat Ong Bun Kim menerobos masuk ke dalam ruangan Sementara sepasang matanya yang jeli memeriksa setiap sudut dinding ruangan itu dengan seksama Apakah Ong Bun Kim curiga kalau Tan Liu yang telah membunuh anggota perguruannya? Ye-a-a, benar, ia memang mencurigai Tan Liu Sebab ketika mereka meninggalkan perguruan Ye-uleng Bun Tan Liu masih melangsungkan pertarungan sengit melawan Ye-uleng Lo Jin Siapa tahu kalau Tan Liu telah ditawan oleh Ye-uleng Lo Jin dan dicekoki pil hawan simuan? Bila pil itu telah masuk ke dalam perut Maka dia akan mulai membunuh manusia Kecuali Tan Liu yang melakukan pembunuhan tersebut Siapa pula yang bisa membuat kawanan jago lihai itu lenyap tak berbekas? Setelah masuk ke dalam kamar Tan Liu Dengan seksama Ong Bun Kim mulai melakukan pemeriksaan di setiap saat ruangan Akhirnya dalam kamar tersebut ia berhasil menemukan sebuah pintu kecil Ketika pintu didorong maka terbukalah pintu itu ke samping dan muncul sebuah ruangan Ruangan tersebut gelap sekali Dengan sangat berhati-hati Ong Bun Kim segera berjalan masuk ke dalam Baru berjalan lebih kurang satu kaki Mendadak kakinya seperti tersangkut dengan suatu benda Ketika diamati dengan seksama Tiba-tiba ia menjerit kaget Ternyata puluhan sosok mayat bergelimpangan di atas tanah Bergidik Ong Bun Kim menyaksikan kejadian itu Untuk beberapa saat lamanya dia sampai berdiri tertegun di tempat itu Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang tak berani dia percayai Ternyata Tan Liu betul-betul sudah diberi pilhawan simuan oleh Ye Ung Leng Lo Jin Dan ia sudah mulai membantai anggota perguruannya secara keji Mendadak Dikala Ong Bun Kim sedang berdiri termangu-mangu itulah Terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan Dengan perasaan terkesiap Ong Bun Kim segera berpaling ke belakang Entah sejak kapan Tan Liu telah berdiri di belakangnya dengan wajah yang mengerikan sekali Hawa napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajahnya Dengan suara yang menyeramkan dia berkata Bun Chu, kau memang terlalu cerdik Sudah kuduga, kau pasti mengetahui rahasiaku ini Semacam perasaan seram, ngeri dan takut yang belum pernah dirasakan sebelumnya Dengan cepat menyelimuti perasaan Ong Bun Kim Segera bentaknya dengan keras Hu Bun Chu, kau, benar Akulah yang telah menjagal kedua puluhan orang anggota perguruan kita Yang telah lenyap beberapa hari ini Hu Bun Chu, kau masih tidak menyerahkan diri untuk mengaku dosa Mendengar perkataan itu Tan Liu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Bun Chu, kau pun seseorang yang sudah hampir mati Ong Bun Kim memandang sekejap sinar mati Tan Liu yang diliputi oleh hawa pembunuhan itu Kemudian tegurnya Kau, kau apa, apa yang hendak kau lakukan Apa yang hendak kau lakukan Haaah, 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 tentu saja membunuhmu kau Kau berani buncu rahasiaku sudah kau ketahui Tentu saja aku tak akan berdiam diri saja Menunggu sampai kau yang datang membunuhku Bun Chu Serahkan pula selembar nyawamu Tiba-tiba dia menggerakkan tubuhnya Dan langsung menerjang ke arah Ong Bun Kim Kejadian ini segera membuat perasaan Ong Bun Kim menjadi amat terkesiap Sewaktu memasuki ruangan kecil itu tak seorang pun yang mengetahui selain itu ilmu silat yang dimiliki Tan Liu juga jauh lebih ihai daripada kepandayanya bila pertarungan sampai berlangsung maka sudah pasti dia bakal tewas di tangan Tan Liu Ya kejadian ini sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang cukup menggetarkan perasaan siapapun Begitu Tan Liu menubruk ke muka sambil melancarkan serangan Ong Bun Kim segera meloloskan pedangnya sambil melancarkan sebuah serangan dengan kecepatan luar biasa Ong Bun Kim tahu dalam hatinya, dalam keadaan demikian dia perlu nekat dan bila perlu beradu jiwa, apapun yang terjadi, ia harus berusaha keras untuk meloloskan diri dari dalam ruangan rahasia tersebut Asal pertarungan tersebut dapat dialihkan ke dalam kamar Tan Liu, maka Tia Eng yang tinggal di kamar sebelah, Giyok Bin Hiap dan istrinya yang berada dalam kamar lain, miscaya akan mendengar suara pertarungan ini dan berdatangan ke sana Oleh karena itu di dalam melancarkan serangannya ini, Ong Bun Kim telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Pedang Sin Kiam memang bukan sebilah pedang sembarangan, di bawah sambaran cahaya pedang yang berkilauan Tan Liu kena didesak balik kembali ke tempat semula Ong Bun Kim segera membentak keras, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan lagi Tan Liu memang tak malu disebut seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi Setelah berhasil memunahkan ketiga buah serangan berantai yang dilancarkan Ong Bun Kim, dengan cepat dia balas melancarkan pula dua buah serangan dasyat Bab 99 di dalam melancarkan serangan tersebut, Tan Liu bukan saja memergunakan tenaga serangan yang kuat, gerakannya pun amat cepat dan jurus serangannya amat ganas Tampaknya ia bertekad untuk membinasakan Ong Bun Kim di ujung telapak tangan Ong Bun Kim pantang menyerah dengan begitu saja, dia melakukan perlawanan dengan mati-matian, soal mati hidup sudah tidak dipikirkan lagi Suatu pertarungan sengit antara mati dan hidup pun segera berlangsung dengan hebatnya Walaupun Ong Bun Kim telah melancarkan serangkaian serangan dekat yang tidak memperdulikan mati hidupnya, namun tetap gagal untuk memaksa Tan Liu mundur ke belakang Dengan keadaan semacam itu, Ong Bun Kim segera menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan Mendadak Tan Liu mementak keras, dua buah pukulan dasyat dilancarkan secepat kilat Ong Bun Kim menjadi amat kaget dan tak sempat menghindarkan diri lagi, tubuhnya segera tersapu oleh Penaga pukulan lawan Waat darah kental segera menyembur keluar membasahi seluruh permukaan, tubuhnya juga turut roboh terjengkang ke atas tanah Tan Liu semakin garang, sambil melompat ke muka dia lancarkan tubrukan maut Mendadak Ong Bun Kim melompat bangun dari atas tanah Cahaya tajam berkilauan di udara, bersamaan dengan melompat bangunnya badan tadi Pedang sin kiam tersebut disambitkan ke arah Tan Liu Tindakan yang dilakukan Ong Bun Kim ini sama sekali di luar dugaan Tan Liu Buru-buru dia berkelit ke samping mencoba untuk menghindarkan diri Sayang sekalipun dia cepat toh tindakan tersebut terlambat juga selangkah Berat pakaian yang dikenakannya itu gobek sebagian besar, darah segar segera bercucuran membasahi seluruh tubuhnya Dikala Tan Liu sedang menghindarkan diri dari ancaman itulah Ong Bun Kim sambil mempertaruhkan jiwanya kabur menuju ke arah jalan semula Tindakan dari Ong Bun Kim ini sama sekali di luar dugaan Tan Liu Menanti ia menyadari akan hal tersebut Ong Bun Kim sudah keluar dari dalam ruang rahasia tersebut Tan Liu segera membalikan badan Sambil melancarkan tubrukan, bentaknya Kau anggap bisa kabur dari cengkeramanku dengan gaya harimau lapar menerkam kambing Ia menerjang ke tubuh Ong Bun Kim Dalam pada itu Ong Bun Kim sudah berada di dalam kamarnya, darah segar muntah Terus dari mulutnya, tampaknya ia sudah tak bertenaga untuk melakukan serangan lagi Mendadak Di tengah bentakan keras yang membekikan telinga, sekali lagi Tan Liu melancarkan serangannya menghantam tubuh Ong Bun Kim Serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Ong Bun Kim membentak nyaring Tan Liu kau berani membunuhnya sewaktu membentak Ong Bun Kim telah berteriak dengan mempergunakan sisa sekuatan yang dimilikinya Suara itu keras membekikan telinga Dalam bentakan itu pula dia menangkis datangnya ancaman tersebut Belah am benturan kekerasan itu membuat Ong Bun Kim merasakan pandangan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling Wan aaaak sekali lagi dia muntah darah tegar, tubuhnya segera roboh terkapar di atas tanah Tan Liu tertawa seram, selangkah demi selangkah dia maju ke depan siap mencabut nyawa pemuda itu Belah am tiba-tiba terdengar benturan yang keras sekali Pintu kamar itu tahu dua didobrak orang menyusul Kemudian Tia Eng melangkah masuk dengan tindakan iebar Ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi Dengan perasaan tercekat segera tanyanya Hai apa yang terjadi? Tan Liu tidak menjawab pertanyaan itu selangkah demi selangkah Dia berjalan menghampiri Tia Eng, kemudian bertanya Tia Congkaan, serahkan saja selembarnya wambut Tia Eng sama sekali Tidak tahu apa gerangan yang telah terjadi Ketika serangan dasyat dari Tan Liu meluncur datang Bagaimana ia mungkin bisa menghindarkan diri? Belah am, di tengah benturan keras Serangan itu bersarang telak di atas tubuh Tia Eng Sambil muntah darah segar tubuhnya segera mencelap keluar pintu Sesosok bayangan manusia segera menyambut datangnya tubuh Tia Eng yang sedang melayang keluar itu Dalam pada itu puluhan orang jago telah bermunculan di dalam ruangan itu Orang yang berada di paling depan adalah Giyok bin Hiap Kedengaran ia membentak dengan suara keras Hubuncu apa-apaan kau ini? Hai, apakah kau sudah tidak waras otaknya? Tan Liu mengalihkan sinar matanya memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Kampak olehnya Tiang Seng Lojin, Tai Hek Chin Kun, Lui Tian Chiu, Kuan Xiao Chiu, Leng Po Sian Chu Iblis cantik pembawa maut keempat orang istri Ong Bun Kim beserta Luhang telah berdatangan semua di tempat itu Dengan suara yang menggetarkan Sukma, wakil ketua dari Sin Kiang Bun ini kembali membentak Hektometer kalian boleh maju ke depan dan mencoba-coba untuk menyerang diriku Hubuncu dengan suara menggeledek Giyok bin Hiap membentak keras Sebenarnya apa yang telah terjadi dalam pada itu Ong Bun Kim telah bangkit berdiri, terus menyeka darah yang membasai ujung bibirnya Ia membentak keras, Hubuncu, mengapa kau tidak segera menyerahkan diri untuk mengaku dosa-dosa Samutan Liok mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya Haaah, haaah, haaah mengaku salah? HMMM, siapakah di antara kalian yang sanggup untuk menghadapi diriku? Siapa Buncu? Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan perasaan keheranan Giyok bin Hiap segera bertanya Dia telah membunuh puluhan orang jago lihai kita Orang-orang yang lenyap selama ini ternyata dibantai semua di tangannya Dialah pembunuh keji itu haaah Giyok bin Hiap menjerit kaget Sungguhkah perkataanmu itu tidak salah lagi jawab Tan Liok pula sambil tertawa dingin Aku telah membunuh mereka oleh karena perbuatanku diketahui oleh Buncu Maka aku hendak membunuh dirinya Pengakuannya yang terang-terangan ini segera membuat semua orang merasa terperanjat sekali Sehingga untuk beberapa waktu lamanya mereka hanya berdiri tertegun Peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang dimpi pun tak peranah diduga olehnya Tapi kenyataannya telah terjadi Ya, haa siapa yang akan menduga jika anggota perguruan Sien Kiambun mereka sendiri? Sambil tertawa dingin Tan Liok lantas berkata Minggir kalian semua, aku akan pergi Seraya berkata dia lantas beranjak dan siap berlalu dari dalam ruangan tersebut Dengan suara dalam dan berat Giyok bin Hiap segera membentak Hubuncu, dosamu besar dan tak terampuni Apakah kau belum juga menyerahkan diri Tan Liok adalah seseorang yang kesadaran otaknya sudah mundur dan tidak normal Ketika mendengar perkataan itu ia mendungakan kepalanya dan tertawa seram Mendadak sebelum gelap tertawanya selesai Ia melompat ke depan sambil melancarkan terjangan kilat Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke muka Mendadak Suara bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan Luhang yang berdiri di samping telah menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa Begitu tiba di hadapan Tan Liok, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan Serangan yang dilancarkan Luhang ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa Ternyata akibatnya Tan Liok kena didesak oleh serangan tersebut sehingga terus mundur kembali ke tempat semula Paras muka semua orang berubah hebat setelah menyaksikan kejadian itu Tak seorang pun yang menduga kalau ilmu silat yang dimiliki Luhang telah mencapai kehebatan yang begitu luar biasa Sekalipun Tan Liok sendiri juga dibikin terperanjat oleh serangan ini Tanpa terasa mukanya berubah hebat Bentaknya, siapa kau aku bernama Luhang Sejak pertama kali berjumpa denganku tadi Aku telah tahu kalau tubuhmu sudah terkena racun yang teramat keji Coba kalau kedudukanmu bukan wakil ketua dari perguruan Sin Kiambun Sejak tadi rahasiamu sudah kubongkar Sekarang lebih baik menyerah saja, HMM Jangan dianggap kau hebat sendiri, silahkan saja untuk menjajal kemahiran ku Luhang Segera membentak keras, sekali lagi dia meluncur ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat Dalam melancarkan serangan kali ini, Luhang telah memakai segenap tenaga dalam yang dimilikinya Kehebatan dari serangan tersebut betul-betul luar biasa sebekali Tan Liok juga tak mau menunjukkan kelemahan dengan cepatnya Secara beruntun dia melancarkan juga tiga buah serangan Dalam pada itu, Giyok bin Hiap telah berjalan ke hadapan Ong Bun Kim Segera tegulnya, Bun Chu, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa bukan dengan keadaan yang mengenaskan Ong Bun Kim mengangguk kelirih Giyok bin Hiap cukup memahami perasaan Ong Bun Kim pada saat ini Sebab Tan Liok adalah seorang anggota perguruan yang setia Tetapi ia toh melakukan juga peristiwa Semacam ini, tak heran kalau kejadian ini membuat hatinya merasa pedis sekali Mendadak terdengar suara bentakan berkumandang memecahkan keheningan Nyaring Roboh kau belaam, diiringi bentakan keras yang memekikan telinga Tubuh Tan Liok roboh terjengkang ke atas tanah Akhirnya Tan Liok berhasil juga dikuasahi Semua orang yang berada di sekeliling arena baru tersadar kembali dari lambunannya Ong Bun Kim menghela nafas panjang Tiba-tiba air matanya jatuh percucuran membasai pipinya Kepada Luhang katanya kemudian Terima kasih banyak atas bantuanmu yang telah menaklukan dirinya Kalau tiada kau entah bagaimana akibatnya buncu perlukahku bunuh di atanya Gyok bin Hiap tiba-tiba Jangan sahut Ong Bun Kim sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kemungkinan besar dia sudah dicekoki pilawan simuan dari Yoleng Lojin Sehingga ia sampai melakukan perbuatan terkutuk tersebut Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk selamatkan dia dari pengaruh obat beracun itu Buncu aku mempunyai obat yang mujarab untuk membebaskan dia dari pengaruh obat itu Kata Luhang tiba-tiba Sungguh Betul kalau begitu cepat bebaskan dia dari pengaruh obat sesat yang menghilangkan pikiran itu Luhang manggut-manggut Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil Dalam botol porselen itu berisikan cairan berwarna putih Dengan paksa dia membuka mulut Tan Lyok lalu meneteskan beberapa tetes cairan ke dalam mulutnya Kemudian dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang sempurna mulai menguruti berbagai jalan darah penting di sekujur badan Tan Lyok Sementara itu, Ong Bun Kim telah berjalan maju ke depan dan memungut kembali pedang sin kiamnya dari atas tanah Tiang Seng Lojin juga mengeluarkan sebutir pil dan diberikan kepada Ong Bun Kim agar ditelan Kemudian katanya, ternyata dugaanku tidak meleset Pada akhirnya ilmu sesat dari Yeuleng Lojin berhasil juga dipatahkan oleh orang Ya, jasa ini boleh dibilang merupakan jasa dari Luhang Ong Bun Kim manggut-manggut Dalam kenyataan seandainya dalam peristiwa hari ini tiada Luhang yang hadir di sana Maka akibatnya sukar untuk dibayangkan dengan kata-kata Dalam pada itu setelah Tan Lyok diberi minum air suci lengsui Kemudian diuruti beberapa jalan darah dalam tubuhnya dan segera tersadar kembali Dengan pandangan berat dia membuka matanya kembali dan memperhatikan sekeliling tempat itu dengan pandangan keheranan Kemudian serunya tertahan Hei apa yang sebenarnya telah terjadi? Ku Bun Chu, apakah engkau tidak tahu perbuatan apa saja yang telah kau lakukan selama ini? Tanya Tiang Seng Lojin dengan suara nyaring Tan Lyok menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian berusaha watuk mengingat kembali semua kejadian yang telah dialaminya ini Tiba-tiba mukanya mulai berubah mulutnya juga mulai bergumam lirih Ya aku teringat sudah sekarang aku terkena obat pemabuk dari Yeuleng Lojin dan dibekuk olehnya Kemudian aku dicekoki sebutir pilawan simuan Setelah itu aku merasa kesadaranku makin punah Aku tak bisa mengendalikan jalan pikiran serta perasaanku lagi Semua perintah dan perkataannya ku turuti Sekembalinya ke markas, aku mulai membunuh orang secara diam-diam Aku mulai membantai anak buahku secara rahasia Aku berbuat demikian hanya menuruti perintah Yeuleng Lojin Belaka Yeaa, perintah tersebut terasa tak bisa kulawan tak mampuku bangkang Aku merasa terkendalikan olehnya Ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia berteriak seperti orang kalap Oh hatian! Aku telah membunuh orang anggota perguruan Aku pun ingin membunuh buncu, aku, aku Jeritan keras macam orang kalap itu kedengarannya mengerikan sekali Membuat setiap orang merasakan hatinya menjadi bergidik Semua orang menjadi terkesiap dibuatnya dengan pandangan terperanjat Bercampur seram mereka mengawasi tingkah lakunya itu tanpa berkedip Tiba-tiba Tan Liok berteriak lagi seperti orang kalap Yeuleng Tojin telah mencelakai diriku Dia telah mencelakai diriku Mendadak tangan kanannya diayunkan ke udara Kemudian membacok ke atas ubun-ubun sendiri Setelah sadar kembali dari pengaruh sesat itu Tan Liok merasa amat bersedih hati sekali Akhirnya terbentik ingatan untuk bunuh diri guna menebus dosa-dosanya itu Kalau tidak, bagaimanakah pertanggung jawabnya terhadap sukma-sukna gentayangan yang telah tewas di tangannya itu Belum sempat telapak tangan itu menghajar di atas ubun-ubun sendiri Luhang telah menggerakkan tangannya untuk mencengkeram tangan Tan Liok Kemudian katanya, mau apa kau biarkan aku mati Biarkan aku mati Teriak Tan Liok dengan suara keras Ong Bun Kim segera bertindak cepat Dengan suatu lompatan kilat dia menyerbu ke depan Kemudian bentaknya keras-keras Hu Bun Chu, kau sudah gelas sesudah dibentak oleh Ong Bun Kim Tan Liok baru seperti sadar dari impiannya Dia segera berteriak Bun Chu dengan cepat dia maju ke hadapan Ong Bun Kim Lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapannya Seraya berkata Bun Chu berilah kematian kepada Te Chu Berilah kesempatan bagi Te Chu untuk menebus dosa Te Chu telah melakukan kesalahan besar Te Chu teramat berdosa Oh Oh Bun Chu Izinkan kepada Te Chu untuk menghabisi nyawaku Ong Bun Kim menggelengkan kepalanya berulang kali Kemudian menghala napas panjang A-a-a-ai, kau tak bisa disalahkan Dalam peristiwa ini kau tidak bersalah Aku telah membantai anggota perguruan secara brutal Dosaku sudah teramat besar dan tak bisa diampuni lagi Ye-a-a-a, itulah disebabkan kau sudah terpengaruh Boleh pilawan simuan dari Ye-uleng Lo Jin Tan Liok Kembali menjerit Bun Chu, berilah kematian kepada ku Bila tidak, hatiku tak akan menjadi tentera Mong Bun Ki menggelengkan kepalanya berulang kali Ku Bun Chu, ujarnya lembut Aku ingin bertanya kepadamu Sesudah Ye-uleng Lo Jin memberi obat huan simuan tersebut Bukankah kau diperintahkan untuk membunuh anggota perguruan ku benar? Dia menyuruh aku untuk membantai para jago anggota perguruan kita yang berilmu silat agak tinggi Kemudian aku disuruh menulis surat rahasia memberi kabar kepadanya Agar dia dapat segera turun tangan untuk membasmi perguruan Sin Kiambun dari muka bumi Tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benak Ong Bun Kim dengan cepat katanya Bagus sekali, hu Bun Chu Bersediakah kau membuat pahala untuk menebus dosamu itu? Te Chu bersedia kalau begitu Mari kita memergunakan siasat untuk menjebak siasatnya Sebentar tulislah sepucuk surat rahasia kepadanya Katakan kalau kau telah berhasil membunuh Para jago perguruan Sin Kiambun yang berilmu tinggi Serta mereka yang berkedudukan agak tinggi di dalam perguruan Kemudian suruh dia memimpin anak buahnya untuk datang melakukan penyerbuan Di samping itu kabarkan juga dalam surat tersebut Bahwa aku masih bilang tak ada kabar beritanya Dan hingga kini belum kembali bisa kau lakukan bukan baik Akan Te Chu lakukan dengan sebaik-baiknya Karena kalau begitu, tulislah surat sekarang juga Siasat ini memang betul-betul merupakan suatu siasat yang amat bagus sekali untuk membunuh Yeuleng Lojin Seandainya Yeuleng Lojin membawa kawanan begundalnya berdatangan ke sana Maka keadaan mereka ibaratnya ikan yang masuk ke dalam jala Tak akan ada kesempatan lagi buat mereka untuk melarikan diri Suatu keadaan yang berbahaya, penuh diliputi hawa pembunuhan dan menyeramkan Akhirnya berhasil juga teratasi dengan aman dan tenteram tanpa menimbulkan pertumpahan darah lebih jauh Saat itu juga Ong Bun Kin menitahkan Tan Liok untuk menulis sepucuk surat Dan menitahkan kepada Lu Yan untuk membawanya ke perguruan Yeuleng Bun Lu Yan bisa terpilih untuk melaksanakan tugas ini Karena pertama Yeuleng Lojin tidak kenal dengan Lu Yan Kedua andai kata siasat itu gagal dan ketahuan belangnya Dengan kepandaian silat yang dimiliki gadis tersebut ia masih sanggup untuk menghadapinya Suatu badai pertempuran berdarah pun segera berkembang dan makin mendekati ke ambang pintu Bun Chu Ujar Tan Liok kemudian kepada Ong Bun Kim Yeuleng Lojin sudah pasti tidak tahu kalau pengaruh obat huan simuan dalam tubuhku telah dipunahkan Sampai waktunya nanti kalian boleh menyembunyikan diri dibalik kegelapan Biar aku yang menghadapi mereka Kalau tidak bisa jadi akan mempergunakan rencananya yang lihai untuk mengatasi keadaan Apabila sampai terjadi keadaan seperti ini Ini sudah pasti banyak sekali anggota perguruan kita yang akan menjadi korban di tangannya bagus sekali Seru Ong Bun Kim kegirangan Kalau begitu, kita laksanakan rencana ini dengan begini saja 10 hari kemudian Yeuleng telah kembali dengan selamat Setelah melaporkan semua kejadian yang dialaminya sepanjang perjalanan Gadis ini pun menyerahkan juga sepucuk surat balasan yang ditulis oleh Yeuleng Lojin Bab seratus dengan hati berdebar semua orang memperhatikan isi surat tersebut Terbacalah isi surat tersebut berbunyi demikian Tan Hu Bun Chu Surat laporan rahasiamu telah kuterima Sungguh gembira hatiku setelah mengetahui akan kesuksesanmu melenyapkan para jago lihai dari perguruan Sien Kiambun Secepat mungkin aku akan datang kesana bersama kawanan jago andalanku Harap kau menyambut kedatanganku Bila perguruan Sien Kiambun telah kita lenyapkan seluruh dunia perselatan di dunia ini akan menjadi milik kita Semoga sukses Tertanda, Yeuleng Lojin selesai membaca isi surat tersebut Ong Bun Kim segera tertawa dingin tiada hentinya Yeuleng Lojin wahai Yuleng Lojin, serunya sinis tak nyana pada akhirnya kau akan termakan juga oleh siasat busuk yang kau susun sendiri Alhasil, Tiang Seng Lojin, Giok Bin Hiap serta sekalian anggota perguruan Sien Kiambun kelas 1 dipersiapkan untuk menyembunyikan diri di luar pintu gua sambil menantikan kedatangan musuh Sedangkan para jago yang berjaga-jaga di dalam gua, jumlahnya kurang lebih mencapai 4 lima puluhan orang Hari itu terlihatlah dari luar gua Bu Jing Tong berkelebat datang puluhan sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa Menyaksikan kehadiran dari kawanan iblis tersebut Semua orang yang menyembunyikan diri di sekitar tempat itu merasakan hatinya bergetar keras sekali Tak salah lagi, Yuleng Lojin benar-benar telah memimpin anggota perguruannya datang ke situ untuk melakukan pembantaian secara besar-besaran Tak lama kemudian, puluhan sosok bayangan manusia itu telah tiba di depan mulut gua Orang yang berada di paling depan tak lain adalah Yuleng Lojin sendiri Terdengar gembong iblis tua itu tertawa dingin tiada hentinya Dengan langkah yang sombong dia melayang turun tepat di depan mulut gua Bu Jing Tong Di belakangnya turut serta kurang lebih empat puluhan orang anggota perguruannya Setelah rombongan itu tiba di sana, salah seorang Yuleng Jin yang ada dalam rombongan itu bertanya kepada Yuleng Lojin dengan suara agak lirih Buncu, apakah sudah tiba pada waktunya untuk melancarkan serbuan benar bisa dipercayakah keadaannya Jangan khawatir, Tan Liu akan membantu usaha penyerbuan kita ini dari dalam siapa yang akan dikirim untuk menyerbu lebih dahulu ke dalam gua tersebut Aku begitu selesai berkata, Yuleng Lojin segera melompat maju lebih dahulu menyerbu ke depan sana Tapi belum berapa langkah dia menerjang masuk ke dalam gua, mendadak terdengar suara-suara bentakan nyaring yang amat memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan Siapa kau dua sosok bayangan manusia melayang turun di depan mulut gua, mereka ternyata adalah dua orang penjaga gua tersebut Yuleng Lojin segera tertawa dingin tiada hentinya, kemudian membentak nyaring Minggir orang yang ada di sebelah kanan itu berlagak pilon, seperti tidak tahu maksud lawan, dia menegur Siapakah kau aku datang kemari untuk membasmi semua orang dari Sintiambun dari muka bumi, belum habis ucapan tersebut diucapkan, serangan telapak tangannya sudah diayunkan ke depan Dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, lalu kedua orang penjaga gua itu roboh terjengkang ke atas tanah Tiba-tiba, kembali ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu tan liok sudah melayang turun di depan gua Dengan cepat Yuleng Lojin mengalihkan sinar matanya kepada tan liok, kemudian bertanya Hu Buncu bagaimanakah keadaannya di sini berkat doa restu dari Buncu, segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan sukses mendengar jawaban itu Yuleng Lojin menjadi teramat bangga sekali ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 ku Buncu, jasamu sungguh tidak kecil Buncu apa yang harus ku lakukan sekarang? Harapkah segera memberi petunjuk? Sebentar, kita akan melangsungkan suatu pertarungan, dan waktu itu kau harus berlagak tidak tahan serta melarikan diri dari depan gua ini Mengerti baik, sahut tan liok dengan cepat, kemudian ia tertawa dingin tiada hentinya Pada saat itulah tan liok segera mendongakan kepalanya lalu sambil tertawa tergelap-gelap dengan nyari-nyada membentak Yuleng Lojin, ada urusan apa kau berkunjung ke dalam markas perguruan kami mau apa? Haaah, 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 aku datang untuk membasmi perguruan Sin Kiambun HMM, tua bangka celaka kau jangan tekebur lebih dahulu sebelum bicara benar Lebih baik dicoba dulu kemampuanmu waktu itu Sudah barang tentu Yuleng Lojin tidak tahu kalau pengaruh pilhawan Sin Kiambun di tubuh tan liok sudah dipunahkan lama sekali Dia pun tak menyangka kalau tan liok akan menyerang secara berpura-pura lagi bila pertarungan berkobar nanti Demikianlah, seusai mengucapkan kata-kata tersebut, Yuleng Lojin segera membentak keras, kemudian mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah tan liok Di dalam melancarkan serangannya kali ini, Yuleng Lojin tidak menyerang dengan sesungguh hati Serangan yang dilancarkan olehnya itu tak lebih cuma sebuah serangan ripuan belaka Mendadak Dengan cekatan tan liok menghindarkan diri dari serangan maut Yuleng Lojin itu Kemudian sambil mengigos dia menerjang kehadapan Yuleng Lojin Sebuah pukulan yang dasyat dengan cepat dilancarkan ke muka Tentu saja Yuleng Lojin tidak menyangka kalau tan liok bisa melancarkan serangan tersebut bersungguh hati Tak sempat untuk berkelit lagi badannya segera terkejar telak oleh serangan itu Belaam, diiringi suara yang keras, pukulan itu menghajar telak di dada lawan Dengan sempoyongan Yuleng Lojin segera mundur belasan langkah ke belakang, tak tahan dia segera muntahkan darah segar Dengan perasaan amat Terkesiap Yuleng Lojin Yuleng Lojin Lojin membentak keras Tan liok, kau Tan liok mendongakan kepalanya dan tertawa seram Serunya dengan suara dingin bagaikan es Yuleng Lojin Aku menghendaki jiwa anjingmu Suara bentakan dari tan liok ini penuh disertai dengan hawa nafsu membunuh yang mengerikan Sedemikian seramnya suara itu sehingga membuat semua orang yang mendengarnya menjadi bergidik Begitu bentakan dikemandangkan, tubuhnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur kehadapan Yuleng Lojin Tan liok dengan suara keras Yuleng Lojin membentak Kau telah memunahkan pengaruh pilhawan simuan milikku Suaranya mulai kedengaran agak gemetar Dia merasa hal ini merupakan suatu kejadian yang tak mungkin Mendadak dari sisi tubuhnya bergemas suara Ong Bun Kim yang sedang berkata dengan suara dingin Benar, perkataanmu Yuleng Lojin Ia telah berhasil membebaskan diri dari pengaruh pilhaan simuan milikmu itu Mendengar perkataan itu dengan paras muka berubah hebat Yuleng Lojin membalikan tubuhnya Terlihat olehnya bahwa puluhan jago Yuleng Bun yang didampinginya itu telah berada di dalam kepungan musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih besar dari jumlah kawanan jagonya Menyaksikan kesemuanya itu, paras muka Yuleng Lojin segera berubah menjadi pucat tia seperti mayat Ong Bun Kim segera tertawa dingin ujarnya Yuleng Lojin, tidakkah sangka bukan bakal menjumpai keadaan seperti ini Paras muka Yuleng Lojin berubah menjadi kehijau-hijauan peristiwa yang berlangsung dihadapannya sekarang Benar-benar di luar dugaannya, kenyataan tersebut membuat perasaannya menjadi terkejut bercampur bergetar keras Ong Bun Kim tertawa dingin, kembali ujarnya Yuleng Lojin, sepanjang hidup muka selalu mempergunakan siasat busuk untuk mencelakai orang Takkah sangka bukan akhirnya bakal termakan oleh siasat busukmu sendiri Di tengah pembicaraan tersebut, selangkah demi selangkah pelan-pelanlah berjalan mendekati Yuleng Lojin Tiba-tiba Yuleng Lojin membentak keras, tubuhnya melompat ke depan dan secepat kilat berusaha melarikan diri melalui jalan semula Dengan cekatan Tia yang munculkan diri dari tempat persembunyiannya, seraya menghadang jalan perginya, dia membentak keras Yuleng Lojin, kau anggap masih mampu melarikan diri dari hadapan kami di tengah bentakan tersebut Sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke dada Yuleng Lojin Sebagaimana diketahui Yuleng Lojin sudah menderita luka dalam yang cukup parah akibat dari pukulan dahsyat yang dilontarkan Tan Liok Sudah barang tentu dalam keadaan seperti ini, kelihayannya juga jauh berkurang Buru-buru dia menangkis datangnya serangan yang dilancarkan oleh Tia yang tersebut Belah am di tengah benturan nyaring, kuda-kudanya menjadi tergempur dan tak tahan tubuhnya segera mundur puluhan langkah dengan sempoyongan Paras muka Yuleng Lojin berubah menjadi keabu-abuan, sekarang ia benar-benar mati kutunya Onggun Kim segera tertawa dingin, ejeknya Yuleng Lojin kau tak akan berhasil melarikan diri dari tempat ini dalam keadaan selamat Belum tentu sahut Yuleng Lojin sambil tertawa dingin pula Sekalipun keadaan yang terbentang di depan mati sudah tidak menguntungkan baginya Namun dia enggan untuk mengakui kelemahan tersebut Yuleng Lojin saatmu untuk melakukan kejahatan telah berakhir Hari ini serahkan saja selembar jiwa anjingmu kepada kami Begitu selesai berkata, Onggun Kim segera menggerakkan tubuhnya dan menerjang ke arah Yuleng Lojin Pedang Sin Kiam diputar kencang dan langsung dibabat ke atas tubuh lawan Berbareng waktunya ketika Onggun Kim mengayunkan pedang Sin Kiam untuk menyerang Yuleng Lojin Puluhan orang anggota Yuleng Boon yang berada di sekitar tempat itu pun segera menerjang pula ke depan sambil melancarkan serangan Mendadak terdengar suara bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan Beratus orang jago dari Sin Kiam Boon bagaikan gelombang besar di samudra serem tak menyerbu pula ke dalam arna pertempuran Kawanan jago dari Yuleng Boon jumlahnya hanya mencapai puluhan orang saja Mana mungkin mereka bisa menandingi serbuan dari jago-jago Sin Kiam Boon yang telan diliputi oleh hawan napsu membunuh itu Dalam waktu singkat, jeritan demi jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan Dengan suatu gerakan cepat, mendadak Tia Eng menyerbu ke hadapan Yuleng Lojin sambil mementak keras Yuleng Lojin, serahkan jiwa anjingmu sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan Dikala Tia Eng melepaskan serangannya itu, suara bentakan lain bergema pula Luhang dengan gerakan Tubuh yang amat cepat telah menubruk ke muka sambil melancarkan serangan Sesudah Luhang turun tangan, Ong Boon Kim, Giyok Bin Hiap Iblis cantik pembawa maut Tai Hek Chin Kun bersama-sama maju pula ke depan melakukan serangan berantai Bayangkan saja betapa cepat dan lihainya serangan dari beberapa orang itu Jangan toh Yuleng Lojin memang sudah terluka dan tak tahan Sekalipun seorang jago yang memiliki kepandaian silat beberapa kali lipat lebih hebat pun tak akan tahan juga Di dalam keadaan seperti ini, tentu saja tiada waktu atau kesempatan lagi baginya untuk melepaskan racun Dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan Sebuah pukulan dasyat dari Tia Eng telah menghajar telak di tubuh Yuleng Lojin Menyusul kemudian cahaya tajam berkilauan membelah angkasa Pedang Sin Kiam dari Ong Boon Kim meluncur pula ke depan dengan kecepatan luar biasa Jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera bergema memenuhi angkasa Tau-tau dadai Yuleng Lojin sudah tertusuk oleh pedang Sin Kiam tersebut sehingga tembus ke punggungnya Tidak banyak mengerang lagi, tewaslah gembong iblis yang berhati keji ini dalam keadaan mengerikan Akhirnya dia harus mati juga di ujung pedang Sin Kiam Iblis cantik pembawa maut segera menggeledah tubuhnya dan mengambil kembali kitab pusaka Hek Mokeng tersebut Beginilah akhir dari seorang manusia yang berhati busuk Siapa berbuat mulia dia akan memperoleh kebajikan Siapa berbuat jahat dia akan memperoleh hukuman Rasa dendam dan benci iblis cantik pembawa maut, Dewi Mawar Merah, Hian Ili Hiap dan Tan Liok terhadap Yuleng Lojin Tampaknya belum terlampiaskan semua Secara beruntun mereka lancarkan beberapa pukulan dasyat ke atas tubuhnya Sehingga gembong iblis tua yang banyak melakukan kejahatan itu harus mati dengan tubuh yang hancur tak karuhan Suara bentakan mulai meredah Hawa napsa membunuh pun Pelan-pelan Makin menghilang Puluhan jago Yuleng Bun yang terlibat dalam pertarungan senagit itu akhirnya berhasil dibasmi sampai habis Dengan suara dingin nong Bun Kim berkata Pentolan iblis yang banyak melakukan kejahatan telah lenyap dari muka bumi dunia penilaian pun untuk sementara waktu akan menjadi aman dan tentram Tan Liok mendongakan kepalanya teriaknya seram Haaah, haaah, haaah Yeuleng Lo Jin, akhirnya kau mampus juga, mendadak Dia mengangkat tangan kanannya ke udara lalu dibabat ke atas hubun-ubun sendiri Menyaksikan kejadian itu dengan suara keras Ong Bun Kim segera membentak Hubun Chu Dia melompat ke depan dan menyambar tangan kanan Tan Liok Sayang tindakannya itu terlambat selangkah Jeritan ngeri yang menyayatkan hati Segera berkumandang memecahkan keheningan Tan Liok dengan batok kepala yang hancur serta isi benak yang berceceran di atas tanah tergeletak mati di atas tanah Semua orang menjadi terkesiap dibuatnya oleh peristiwa berdarah ini Dengan suara keras dan mendekati histeris, Tan Hang Hang berteriak keras Ayah, dia melompat ke depan dan menubruk ke dalam pelukan Tan Liok kemudian, menangis terseduh-seduh Tan Liok menghantam batok kepala sendiri untuk membunuh diri Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang jauh di luar dugaan siapapun juga Sehingga untuk beberapa saat lamanya segenap jago yang berada dalam ruangan itu menjadi tertegur dan berdiri kaku seperti patung-patung arca Air mati jatuh percucuran membasahi seluruh wajah Hong Bun Kim bisiknya dengan pedih Oh Oh Tian, ia benar-benar menghabisi nyawa sendiri untuk menebus dosanya itu Ye A A Dia memang menghabisi nyawa sendiri untuk menebus dosa-dosanya terhadap perguruan Ia telah dicelakai oleh Ye U Leng Lo Jin dan melakukan pembantaian terhadap peluhan orang anggota perguruannya Sekalipun kejadian ini berlangsung karena ada sebab musababnya, namun kejadian ini tetap amat Menyakitkan hatinya, sebab itu dia menggunakan darah dan jiwanya untuk menebus dosa-dosanya itu Titik air mati jatuh berlinang hampir di seluruh wajah para jago yang hadir di sana Peristiwa tersebut memang merupakan suatu kejadian yang amat mengharukan sekali Tiang Seng Lo Jin segera menekuk bahu tan hang-hang sambil hiburnya lembut Nona Tan, Oh Ha, Bun Cuhu Jin Harap jangan bersedih hati, sekalipun ayah Mu Teah melakukan kehilafan terhadap perguruan Akan tetapi ia pun berjasa besar karena telah selamatkan perguruan Sin Kiambun dari kehancuran Untuk menebus dosanya terhadap anggota perguruan yang tewas di tangannya Ia tak segan-segan menghabisi jiwanya sendiri Perbuatannya ini benar dua merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan agung Ong Bun Kim yang berada di sampingnya, buru-buru turut menghibur pula dengan suara lembut Nio Cuhu Harap kau jangan terlalu bersedih hati sekalipun ia telah tiada Namun kesetiaan serta jiwak satrianya akan selalu berada dalam kalbu setiap orang Tiba-tiba Tan Hang Hang menubruk ke dalam pelukan Ong Bun Kim dan menangis terseduh-seduh Selang beberapa saat kemudian Ong Bun Kim baru berseru dengan suara lantang Tia Cong Kuan Te Chu siap gunakan upacara yang paling megah dan paling besar untuk penguburan jenazah Hubun Chu Sekarang bawalah layonnya kembali ke dalam perguruan Baik Tia Eng segera membopong jenazah Tan Lok dan pelan-pelan rombongan itu pun kembali ke Gua Bu Jing Tong Tiba-tiba Dewi Mawar Merah berjalan mendekati Ong Bun Kim, kemudian bisiknya Adik Ong, ada apa Ong Bun Kim memandang sekejap wajah Dewi Mawar Merah ketika menyaksikan mimik mukanya yang penuh diliputi oleh rasa sedih itu Dia menjadi agak tertegun Aku hendak pergi dari sini, bisik Dewi Mawar Merah dengan suara pedih Kenapa? Kenapa kau hendak pergi dari sini? Apa yang telah terjadi? Katakan kepadaku, aku tak ingin berdiam terlalu lama di tempat ini Sebab keadaan tersebut hanya akan menambah kesedihan dalam hatiku saja Maka lebih baik aku pergi saja dari tempat ini kau merasa sedih? Katu merasa sedih? Kenapa? Kenapa kau bersedih hati? Yee-aa Aku merasa amat pedih mendadak Ong Bun Kim seperti memahami akan sesuatu Dia segera berseru Oha, mengerti aku sekarang, apakah disebabkan kau mencintai Tia Chong Kuan Dewi Mawar Merah menunduk dengan tersipu-sipu, lalu dengan wajah agak memerah dia mengangguk? Yee-aa Benarong Bun Kim segera tertawa lebar setelah menyaksikan pengakuan gadis tersebut Andai kata kau memang mencintai Tia Chong Kuan, mengapa kau harus pergi dari sini sebab, sebab dia tidak mencintai diriku, lagi pula dia telah mempunyai dua orang istri Aai, seandainya kau bersedia untuk mempunyai seorang suami secara bersama-sama dengan mereka Tak ada salahnya kalau aku akan menjadi makcomblang bagimu, aku khawatir mereka justru tak sedih untuk menerima kehadirannya ini Belum habis ucapan tersebut, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara luhang sedang berkata Semenjak berada di dalam jeram siam siutian tempoh hari, aku sudah mengetahui kalau kau mencintai Tia Chong Kuan, nona yap kau tak usah pergi dari sini Bagaimana kalau persoalan ini serahkan saja penyelesaiannya di tanganku Dewi Mawar Merah Tidak menyangka kalau luhang yang berada di belakang tubuhnya sempat mendengarkan pembicaraannya itu Kontam saja wajahnya berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus Luhang segera maju ke depan dan menggenggam tangannya rat-rat, kemudian katanya, enciap, mari kita masuk dengan mulut membungkam Dewi Mawar Merah mengangguk Kemudian bersama luhang masuk ke dalam gua Suasana di luar gua bucing tong pulih kembali dalam keheningan Di sana berbaring empat puluhan sosok mayat, mayat-mayat tersebut melambangkan suatu kematian, juga Melambangkan suatu kedamaian setelah lewatnya suatu pertempuran berdarah Tapi benarkah dunia persilatan bisa tenang dan damai untuk selamanya? Sampai di sini pula cerita setan harpa ini, semoga pembaca sekalian bisa puas dengan cerita tersebut Tamat Terima kasih telah menonton!